Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi prosesi penulisan buku ketiga Buku ketiga ini kami tulis yaitu Kelompok berbentuk kelompok Mahasiswa Paskasarjana Yain Luksmawai Prodipai Angkatan pertama Jadi ketika itu Mata kuliah Metode pembelajaran PAI Yang diampu oleh Ustadz Dr. Zulfikar Ali Butuh MA Adalah salah seorang dosen yang Selalu memberi motivasi kepada kami Selalu membimbing kami Dan beliau memikirkan bahwa Ketika telah selesai mata kuliah ini Ada suatu oleh-oleh yang membuat mahasiswa itu bangga Yaitu ketika itu beliau membuat kelompok per unit Karena kami kemarin itu ada tiga unit Unit satu, dua, dan tiga Kemudian membuat kelompok Setiap kelompok membuat pengembangan Pengembangan model pembelajaran pendidikan agama Islam Nah buku ini juga judulnya adalah Pengembangan model pembelajaran pendidikan agama Islam Yaitu penulis mahasiswa Pasca Sarjana Ya'in luks mawe prodi PAI Maka bagi guru-guru PAI yang mengajar di sekolah umum Maka sangat bagus Sangat membantu dengan memiliki buku ini Nah ini sangat membantu Di daftar isi buku ini ada 10 bab Yang setiap bab tersebut adalah Membahas tentang salah satu Model dari pembelajaran Pendidikan agama Islam yang sudah dikembangkan Jadi kami membuat model sendiri Kemudian membuat penelitian Dengan beberapa siklus Tentang apakah model tersebut layak Dibukukan ataupun tidak Dan Alhamdulillah layak Nah inilah Maka harapan saya kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar Di berbagai Universitas Ataupun institut Ataupun sekolah tinggi Ataupun mahat ali Itu memotivasi Mahasiswanya untuk bisa berkarya Minimal Satu semester itu ada satu buku Ataupun Minimal satu tahun itu satu buku Ataupun minimal Paling minimal Selama kuliah itu ada satu buku Yang diterbitkan oleh mahasiswa tersebut Ini sangat penting Dan juga saya berharap kepada Guru-guru yang ada di pesantren Juga memotivasi Para santri Pada guru-guru yang mengajar disitu Untuk Menulis buku Ataupun menulis kitab Karena ini penting adalah Sebagai khasanah keilmuan Yang kita miliki Inilah Prosesi penulisan Buku ketiga saya Dan insya Allah Akan saya lanjutkan Menjelaskan tentang Prosesi penulisan Buku Keempat Kelima Dan keenam Tiga buku sekaligus Dalam satu tahun Terima kasih Terima kasih